Orasi Ilmiah Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur dan Pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode sebelumnya Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Bapak Johanes A. Jermias, SPT, MSC Ketua dan Anggota Senat Akademik Politeknik Pertanian Negeri Kupang Para Ketua Jurusan dalam Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Para Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium dalam Lingkup Pertanian Negeri Kupang Para Undangan, Kolega Dosen, Tenaga Kependidikan, Orang Tua Wisudawan, Mahasiswa, Alumni dan semua hadirin Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus Atas rahmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat berada di Millennium Bolurum Kupang Untuk mengikuti acara Wisuda Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode April 2023 Pada kesempatan yang sangat berharga ini Perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Jagung Bose Instan Diperkaya Sat Besi Untuk Atasi Anemia dan Stunting Naskah orasi ilmiah ini merupakan rangkaian dari sebagian penelitian yang saya tekuni hingga saat ini Baik yang saya lakukan sendiri maupun bersama-sama dengan tim dosen dan mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan dan Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Semoga orasi ilmiah ini menjadi bahan yang bermanfaat Untuk aksi percepatan penurunan prevalensi stunting di bumi Peloba Mora yang kita cintai Hadirin yang saya hormati Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi dengan kasus gisi buruk dan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia Anemia gisi besi pada remaja putri juga merupakan salah satu masalah gisi yang prevalensinya cukup tinggi di Nusa Tenggara Timur Pencegahan dini terjadinya stunting dapat dilakukan dengan penanganan anemia remaja putri untuk mempersiapkan para remaja putri sebagai calon ibu yang bebas dari anemia Dengan status gisi yang baik sehingga tidak berpotensi Melahirkan anak stunting yang baru Salah satu cara penanganan anemi dan perbaikan status gisi remaja putri NTT Yang dapat dilakukan adalah penanganan berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan komoditi pangan lokal Hasil penelitian Gasong 2018 menunjukkan pangan lokal yang masih digemari oleh remaja putri milenial adalah jagung bose Akan tetapi pengolahan jagung bose tradisional yang membutuhkan waktu yang cukup lama membuat pangan lokal ini kurang digemari untuk disajikan pada menu keluarga Hal ini mendorong Gasong dan teman-teman dosen dari program studi teknologi pangan dan teknologi rekayasa pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Mencoba mengembangkan jagung bose instan yang diperkaya sat besi Yang dosisnya disesuaikan dengan selera milenial Untuk penanganan anemi remaja putri sebagai aksi pencegahan dini terjadinya stunting Riset pengembangan jagung bose instan diperkaya sat besi yang kami singkat dengan Jabin Kasabe ini telah dimulai dari tahun 2016 hingga saat ini terus dikaji dan dikembangkan Serangkaian hasil penelitian ini kami coba rangkum dalam naskah orasi ilmiah ini Semoga naskah ini bermanfaat bagi upaya percepatan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur Hadirin yang saya hormati Anemia gisi besi merupakan masalah gisi yang paling utama di Indonesia Yang disebabkan karena kekurangan sat besi Berdasarkan hasil RISKESDAS 2013 Prevalensi anemi di Indonesia yaitu 21,7% Dengan proporsi 20,6% di perkotaan dan 22,8% di pedesaan Serta 18,4% laki-laki dan 29,3% perempuan Berdasarkan kelompok umur penderita anemi berumur 5-14 tahun sebesar 26,4% Dan sebesar 18,4% pada kelompok umur 15-24 tahun Hal ini menandakan bahwa remaja terutama remaja putri sangat rentan mengalami anemi Anemi gisi besi dapat menimbulkan berbagai dampak pada remaja putri Antara lain menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit Kemampuan fisik dan prestasi belajar juga menurun Kebulgaran remaja putri penderita anemi gisi besi akan menurun sehingga akan menghambat prestasi dan produktivitas Selama masa remaja Seseorang dapat mencapai 15% dari tinggi badan dan 50% dari berat badan dewasa Pertumbuhan yang sangat cepat ini Meningkatkan kebutuhan sat besi secara signifikan Pada remaja putri puncak pertumbuhan terjadi pada 12-18 bulan sebelum menstruasi Atau di usia sekitar 10-14 tahun Selama periode remaja kebutuhan sat besi meningkat secara dramatis Sebagai hasil dari ekspansi total volume darah Peningkatan lemak tubuh dan terjadinya menstruasi pada remaja putri Membuat kebutuhan yang tinggi akan sat besi Terutama karena kehilangan saat menstruasi Hal ini mengakibatkan remaja putri lebih rawan terhadap anemi dibandingkan dengan pria Hadirin yang saya hormati Terutama adik-adik remaja putri yang saya cintai Pada masa remaja khususnya remaja putri sangat sadar akan bentuk tubuhnya Sehingga banyak yang membatasi konsumsi makanannya Bahkan banyak diantara mereka yang berdiit tanpa nasihat atau pengawasan seorang ahli kesehatan Sehingga pola konsumsi sangat menyalai kaida-kaida kesehatan Banyak yang pantang dan tabu yang ditentukan berdasarkan pendengaran dari kawan-kawan sebaya Yang tidak kompeten dalam soal gisi dan kesehatan Sehingga terjadi berbagai gejala dan keluhan yang sebenarnya merupakan akumulasi dari semua kelainan gisi Banyak remaja putri yang sering melewatkan dua kali makan dan lebih memilih kudapan atau junk food Yang sangat sedikit bahkan tidak mengandung sama sekali kandungan kalsium, besi, riboflavin, asam folat dan vitamin A Yang sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anemi remaja putri Yang menjadi penyebab utama adalah asupan sat besi yang kurang Dan faktor lain yang mempengaruhi terhadap kekurangan sat besi pada remaja putri Antara lain gaya hidup, minum-minuman keras, kebiasaan menghilangkan sarapan pagi, sosial ekonomi, demografi, pendidikan, jenis kelamin dan umur Rendahnya sat besi yang ada di dalam tubuh yang berasal dari konsumsi sat besi dari makanan sehari-hari Menyebabkan faktor utama terjadinya anemi gisi besi Hasil survey program Better Investment for Stunting Elipation atau biasa disingkat bisa Pada tahun 2020 yang disponsori oleh Nutrition International, Save the Children, Bapenas dan Kementerian Kesehatan Menunjukkan prevalensi anemi remaja putri di Kabupaten Kupang sebesar 72,2% Anemi gisi besi pada remaja putri ini gabungan dari anemi ringan, anemi sedang dan anemi berat Hal ini berarti bahwa 7 dari 10 remaja putri siswi sekolah menengah tingkat atas di Kabupaten Kupang mengalami anemi Hal yang sama juga terjadi di kota Kupang Riset yang dilakukan oleh Jogo, Betan dan Letar 2021 menunjukkan prevalensi anemi remaja putri di Kota Kupang sebesar 65%, hal ini senada bahwa Hampir 7 dari 10 remaja putri di Kota Kupang mengalami anemi gisi besi Kurangnya pengetahuan dapat mempengaruhi status gisi karena penerapan informasi tentang gisi dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari Hasil penelitian gasong dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi anemi remaja putri pada dua sekolah SMA di Kota Kupang sebesar 39% Dan hasil penelitian gasong 2018 menunjukkan bahwa status gisi remaja putri pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang berhubungan positif dengan asupan sat gisi Baik itu energi, protein dan lemak Semakin tinggi asupan energi, protein dan lemak nilai IMT subjek semakin tinggi Dan sat gisi yang berhubungan positif pada kejadian anemi subjek adalah sat besi Semakin tinggi asupan sat besi maka nilai HB dalam darah subjek semakin tinggi Hadirin yang saya hormati Selanjutnya kita akan mengupas dampak panjang dari anemi remaja putri Jika tidak ditangani dengan baik yaitu stunting Stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang tinggi badan menurut usia yang kurang dari minus 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO Stunting terjadi karena asupan sat gisi yang tidak cukup Atau infeksi berulang atau kronis selama seribu hari kehidupan pertama Dan kondisi ini tidak bisa balik Atau stunting merupakan gagal tumbuh pada balita Akibat kekurangan gisi kronis pada seribu hari kehidupan pertama Satu dari empat anak di Indonesia mengalami stunting Kurang lebih ada lima juta anak Indonesia yang mengalami stunting Ini berdasarkan hasil studi survei status gisi Indonesia tahun 2021 Akan tetapi tidak semua balita yang pendek adalah stunting Perlu dibedakan lebih lanjut oleh dokter anak Tetapi anak yang stunting pasti pendek Anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar Perbedaan antara balita normal dan stunting dapat dilihat dari tinggi badan dan perkembangan motorik anak Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting antara lain Satu anemi remaja putri yang tidak ditangani dengan baik Hingga berlanjut menjadi anemi ibu hamil Dua asupan kalori yang tidak cukup Tiga kebutuhan sad gisi yang meningkat karena adanya penyakit bawaan atau gangguan alergi Berat badan lahir lenda, kelainan metabolis, bawaan dan infeksi kronik disebabkan karena kebersihan personil dan kebersihan lingkungan yang buruk Dampak dari masalah stunting di Indonesia yang pertama pada jangka pendek adalah Terjadinya gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh Dampak jangka panjang yaitu muda sakit, muda kena penyakit seperti diabetes, jantung, pembulu darah, kegemukan, kanker dan stroke Serta disabilitas pada usia tua dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produksi menjadi rendah Dampaknya pada ekonomi yaitu dapat menimbulkan kerugian 2-3 persen GDP setiap tahunnya Berdasarkan data survei gisi Indonesia, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 37,8 persen Dan pada tahun 2022 sebesar 35,5 persen Angka tersebut menjadikan Provinsi NTT sebagai penyumbang anak stunting tertinggi di Indonesia Prevalensi presentasi juga masih sangat tinggi lebih di atas angka stunting nasional sebesar 21,6 persen di tahun 2022 Berdasarkan sebaran data stunting se-kabupaten dan kota se-NTT di tahun 2022 Menunjukkan 3 kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya menduduki peringkat tinggi dengan prevalensi stunting sebesar 44,30 persen Disusul juara 2 kabupaten timur tengah utara sebesar 31,60 persen Dan juara 3 disempati kabupaten timur tengah selatan sebesar 29,8 persen Hadirin yang saya hormati Pemerintah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting harus ditekan turun menjadi 14 persen Hal ini berarti bahwa seluruh kelompok masyarakat harus bergandengan tangan Dan membangun komitmen yang kuat untuk berkontribusi dan mendukung program percepatan penurunan stunting Di wilayah masing-masing agar target penurunan prevalensi stunting di NTT dapat tercapai Hadirin yang saya hormati Anemi yang dialami remaja putri berkontribusi besar pada kejadian stunting Karenanya remaja putri yang anemi berpotensi melahirkan anak stunting yang baru Anemi pada usia remaja dari tahun ke tahun di NTT terus mengalami peningkatan Upaya percepatan penanganan stunting yang urgen dilakukan adalah penanganan anemi pada remaja putri Sebagai upaya pencegahan dini terjadinya stunting Salah satu penanganan anemi remaja putri kupang yang sedang kami lakukan adalah Remaja putri yang mengalami anemi diintervensi dengan jagung bose diperkaya sat besi atau jabin kasabe Jabin kasabe ini telah melalui proses instanisasi yang memungkinkan penyajiannya lebih mudah dan lebih cepat Jabin kasabe juga diperkaya dengan sat besi yang memiliki daya serap yang lebih baik dibandingkan sat besi di dalam produk yang lainnya Hadirin yang saya hormati Sebagai upaya kami berkontribusi dalam pencegahan stunting Kami mengembangkan jagung bose diperkaya sat besi untuk penanganan anemi remaja putri Riset pengembangan jabin kasabe sudah dimulai sejak tahun 2016 Dan hingga saat ini tetap dikaji dan dikembangkan Hasil penelitian gasong 2018 menunjukkan intervensi jabin kasabe dapat menaikkan HB subjek sebesar 1,73 gram per desiliter Dan kadar HB dan kadar besi dalam serum darah subjek mengarah ke normal hanya dalam setengah siklus penanganan anemi Sebagai informasi satu siklus penanganan anemi adalah 120 hari atau 4 bulan Dan riset jabin kasabe kita cobakan kita ujikan hanya setengah siklus Dan hasil membuktikan bahwa jagung bose diperkaya sat besi atau Jagung bose instan diperkaya sat besi atau jabin kasabe efektif untuk penanganan anemi remaja putri Tahun 2022 jabin kasabe ini kembali kami uji Dan kami lakukan penelitian untuk menguji efekasinya dalam menangani anemi dibandingkan dengan tablet tambah darah Hasil penelitian gasong dan kawan-kawan 2020 Dari 8 subjek anemi remaja putri yang menderita anemi 40 subjek diintervensi dengan jagung bose diperkaya sat besi Dan 42 subjek diintervensi dengan tablet tambah darah Hasilnya menunjukkan setelah diintervensi 41 subjek pada jabin kasabe Kadar HB-nya setelah menjadi normal Dan satu subjek saja yang belum mencapai nilai normal akan tetapi nilai HB-nya telah meningkat Sementara pada kelompok tablet tambah darah Dari 42 subjek yang anemi 36 subjek mengalami kenaikan kadar HB Dan 5 subjek diantaranya belum kembali normal Hal dan masih dikategorikan anemi Hal ini berarti jabin kasabe lebih efektif digunakan untuk penanganan anemi Dibandingkan dengan tablet tambah darah Kelebihan lain dari jabin kasabe adalah Penanganan anemi remaja putri dapat dilakukan dengan cara yang lebih asik dan santai Karena anemi remaja putri dapat diobati sambil menikmati BOSE dan CI Selain itu, makanan BOSE dapat dikonsumsi secara bersama-sama Dengan responden anemi lainnya yang sedang ditangani aneminya Hadirin yang saya hormati Sebagai penutup dari orasi saya ini Ijinkanlah saya menyampaikan beberapa simpulan Dan rekomendasi dari hasil penelitian jabin kasabe Yang sedang kami kembangkan Simpulan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini Masih merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia Karena itu dibutuhkan komitmen yang besar Dari semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi pada percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia Agar dapat tercapai sesuai dengan target nasional yaitu 14% di tahun 2024 Dua hal yang kami rekomendasikan dari hasil riset ini adalah Yang pertama mari bersama-sama kita dukung gerakan remaja putri bebas anemi Dan mari kita edukasi remaja putri untuk menjaga status gisi yang baik dengan pola hidup yang sehat Hal kedua yang dapat kami rekomendasikan adalah Jagung bose instan diperkaya sat besi atau jabin kasabe telah terbukti efektif Untuk menangani anemi remaja putri Sehingga dapat menjadi pilihan untuk penanganan anemi remaja putri Guna percepatan penurunan prevalensi stunting di bumi flubamura yang kita cintai Hadirin yang saya hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih Kepada semua pihak yang telah membantu Hingga saya dapat berdiri menyampaikan orasi ilmiah ini Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa Atas berkat anugerahnya Saya dapat berdiri di forum yang sangat terhormat ini Untuk menyampaikan orasi ilmiah ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin juga menyampaikan terima kasih Kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Dan seluruh Sipitas Akademi Politeknik Pertanian Negeri Kupang Yang telah memberi saya kesempatan Untuk berkarir di institusi Termasuk memberi kesempatan yang termohormat ini Untuk menyampaikan orasi ilmiah ini Kami menyampaikan terima kasih juga Kepada Wakil Direktur Bagian Akademik Dan Panitia Wisuda Priode April 2023 Yang telah membantu saya menyiapkan naskah Dan memberi kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini Saya mohon maaf untuk semua kekurangan Dalam naskah orasi ilmiah ini Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya juga Kepada rekan-rekan dosen dan rekan-rekan tenaga pendidik Yang telah mendukung saya Hingga sampai saat ini diberi kesempatan Untuk terus menjalankan tugas Dan mengabdi di Politeknik Pertanian Negeri Tercinta ini Adik-adik mahasiswa bimbingan dan alumni Atas kebersamaan saling berbagi ilmu dan bekerjasama Untuk menghasilkan karya-karya yang sifatnya Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat Saya juga menyampaikan terima kasih kepada suami dan anak-anak Serta semua keluarga besar yang telah mendukung saya Dan memberi kesempatan kepada saya dalam mengembangkan karir Dan menjalankan tugas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang Ucapan terima kasih yang tinggi juga kami sampaikan kepada Ibu Julie Laiskodat Yang telah memberi kesempatan dan mendukung pengembangan jagung bose instan Dan memberi kepercayaan pada UKM Mosanaput Yang memproduksi jagung bose instan Yaitu Jabin Kaizo dan Jabin Katana Singkatan dari Jagung Bose Instan Kacang Ijo Dan Jagung Bose Instan Kacang Tanah Yang terpilih sebagai salah satu pangan lokal Untuk PMT pada 21 kabupaten dan kota di tahun 2022 Besar harapan kami tahun 2023 ini Jagung Bose Instan masih mendapat kepercayaan yang sama Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Yang telah membantu dan mendukung saya hingga titik ini Akhirnya saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Hadirin semua yang dengan penuh perhatian mengikuti acara orasi ilmiah ini dengan hikmat Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara Saudari Hadirin semua dan semoga orasi ilmiah ini memberikan manfaat bagi semua Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk semua kekurangan dan kelemahan dalam orasi saya ini Sekian dan terima kasih Terima kasih kepada Dr. Ludia Simuruk Gasong SPD MSI yang telah menyampaikan orasi ilmiah Terima kasih